Menkupul hukum Mahfud MD mengaku kaget dengan langkah DPR yang dinilai diam-diam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal revisi UUMK tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Kenal di revisi itu tak masuk prolegnas namun Mahfud mengaku bahwa pihaknya terus melayani usulan DPR untuk mengubah UUMK. Untuk itu dalam hal ini Mahfud MD akan hadir mewakili pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR. Ia mengingatkan agar proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jangan sampai merugikan berbagai pihak, terlebih revisi itu bakal diketok menjelang pemilu 2024. Selain itu ia juga berpandangan revisi UUMK sejatinya tidak memiliki urgensi dan tidak ada unsur kegentingan. Jika ada unsur kegentingan maka seharusnya jalan yang ditempuh melalui perpu. Diketahui saudara revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berlangsung senyap. Alih-alih digelar di ruang Komisi 3 DPR, revisi itu dibahas di Hotel Rich Carlton Jakarta pada Selasa hingga Rabu 28 hingga 29 November 2023. Bahkan pembahasannya ditargetkan tuntas pada masa sidang ini yang akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Padahal revisi Undang-Undang ini tak pernah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023.